Pada hari ini, kami Komisi V DPRD Provinsi Banten, di bawah pimpinan Pak Bakung, Wakil Ketua DPRD, sekaligus koordinator Komisi V, melakukan monitoring, pengawasan, dan juga berkaitan dengan pematau lapangan berkaitan dengan TPDB, SMA, SMK, yang sedang berlangsung di Provinsi Banten. Termasuk SKH, kami mendapatkan laporan berkaitan dengan berlangsungnya tahapan TPDB yang telah selesai tiga jalur, yaitu zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua. Sepanjang sampai pada tahapan hari ini, semuanya berjalan lancar. Oleh karena itu, kami Komisi V mengapresiasi kerja-kerja, baik panitia PPDB di sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Kepala Panitia di sekolah, maupun juga Dinas Pendidikan Provinsi Banten, yang terus melaksanakan PPDB ini sesuai dengan tahapan, sesuai dengan SOP, sesuai dengan juknis yang telah dibuatkan. Kita berharap PPDB ini sekali lagi bisa berlangsung lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka bagaimana mengakomodir kanan-kanan kita di Provinsi Banten, penyampun pendidikan di sekolah negeri khususnya.